Tahun 2013 sampai 2015, sebelumnya hijrah ke Liga Myanmar bernama JRC White sebelum akhirnya memutuskan kembali ke tim Kalimantan Pemurian. Ya, dan kalau ada rekomendasi, mantan pelatih dari Menterang Ugar, Stefan Hansen yang pelatih asal Sweden yang memboyong Deddy Guzmawan. Dan dia cukup sukses. Menariknya ketika itu kontrak dari Deddy Guzmawan diperpanjang, namun Stefan justru di putus di tengah jalan oleh klubnya di Myanmar. Dan kita lihat juga, meskipun kita lihat sepertinya Joko Sirik juga sudah dipersiapkan, paling tidak memang untuk sebagai antisipasi. Jika terjadi sesuatu dengan Duny, namun sudah mulai bangkit. Sepertinya sudah mampu untuk melakukan permainan. Ya, cukup baik penampilannya tadi. Di awal-awal pertandingan beroperasi di sektor kiri, pertahanan dari Mitra Kuta Ikatan Negara dalam meredam serangan demi serangan yang dilakukan oleh Degu Wichel di sektor kanan. Ya, memang ini yang harus dibahas padai. Dibutuhkan sosok tenang dari seperti Deddy Guzmawan, duet dengan mengurus Yoleal, duet baru yang memang harus membutuhkan lebih banyak chemistry lagi, bagaimana pergerakan penutup, meng-cover pergerakan lawan juga harus memang dibangun lebih baik lagi antara keduanya. Borneo FC kembali mencoba melancarkan serangan, mendekati dari pertahanan dari Mitra Kukar. dibayang-bayangi dengan baik, gagal upaya mereka untuk bisa menekan pertahanan dari Mitra Kukar. Ada sebuah pelanggaran nampaknya. Sedangkan bebas untuk Borneo FC. Julian Foward, minta kesempatan ini dari Degu Wichels. Kita nantikan apakah memang ini bisa menjadi sebuah skema yang tepat untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti dari Mitra Kukar. Karena terlihat memang dari 20 menit yang sudah berlangsung, Borneo FC sangat kesulitan untuk masuk, mendekati kotak penalti dari Mitra Kukar. Sudah dilakukan. Azamat mencoba meneruskan upaya ke dalam kotak penalti. Oh, terlepas! Bagus! Oh, saya kembali ya! Ya, dan betul, sebuah setelah kita dia menurutkan ancaman bahaya, ruang menggirbi tadi, namun sepertinya Luwir wasif memang sudah terdengar tadi lebih dulu dulu eksekusi Numbu Bual Gawang dulu aset tadi. Sangat disayangkan, bahkan offside yang diterapkan oleh para pemain Mitra Kukar berhasil membuat Borneo kehilangan harapan untuk bisa mencetak gol, karena harus dianuwir tampaknya. Ya, seperti yang memang posisi dari LRB sudah berada di atas 2 pemain-pemain dari pemain Mitra Kukar. Ya, setidaknya skemanya sudah sangat baik ya, Bu Siwa. Ya, skemanya ini memang harus terus ditingkatkan dalam kondisi tadi agak sulit, dalam sulit-sulit terbuka. Bola-bola mati jelas, buah ancaman pertama tadi. Mauricio, coba kirimkan umpan ke depan, dipatahkan tadi oleh Azamat. Rizal Abdul Nambal. Mauricio Leal, Nindy Tawayu tadi mencoba berdua dengan Julian Pauberg. Agak lupayanya. Masih belum ada perubahan di atas lapangan di Stadion Palaran. Masih kesulitan, kedua siap itu bisa mencetak gol. Kita saksikan kembali dalam tanya, bagaimana duel antara Julian Pauberg dan Nindy Tawayu bersama dengan Ulisal. Ya, namanya sebuah handsball dari Abdul Kamal. Sengaja menahan bola dengan tangan kirinya, dengan siku yang tadi. Dan lagi-lagi situasi seperti ini, dari situasi yang berlainan, kalau tadi di sisi sebelah kanan, teman-teman di sebelah timur, dan kali ini di sisi sebelah barat, kita lihat bagaimana upaya servis yang juga bisa berakibat situasi membahayakan bagi tim Mitra Bukan. Harus juga sepadai. Julian Pauberg, coba mengirimkan umpan masuk ke dalam kotak penalti. Kita saksikan. Sepatahnya ke ini. Oh, empat umpan yang ada di sana. Ambil kekosongan yang begitu luar biasa di area kotak penalti dari Mitra Bukan. Ya, dua situasi yang hampir mirip dan selalu membahayakan. Ini yang disuat padai. Kita sumpahnya pemain-pemain Borneo FC yang berada di kotak penalti. Sayang lagi-lagi seperti peluang tadi yang dimiliki oleh Deddy Gusmawan, dari tim Taukan kali ini pun tidak mampu dimaksimalkan oleh para pemain Borneo FC. Lagi-lagi datang gelombang serangan dari Borneo. Oh, diputus saja tadi. Coba kembali meningkatkan intensitas serangan tampaknya Diego Mitchell. Sambung gagal upayanya. Lemparan ke dalam untuk Borneo FC. Diego akan mengambil. Lemparan sudah dilakukan. Coba kirimkan umpan ke depan. Sulit tampaknya tadi untuk bisa menembus barikadu pertahanan dari Mitra Bukar. Kembali kehilangan penguasaan bola. Serangan balik kali ini coba dilakukan oleh tim Naga Mekes. Kita saksikan tiga pemain mulai mendekati area kotak penalti. Ada Deddy Hartono di sana. Gagal upayanya untuk bisa mengeco Diego Mitchell. Ya, cukup baik penampilan dari Diego Mitchell. Dalam bertahan, dalam menyerang. Kita juga bagaimana pergerakan cukup efektif. Dan terlihat lebih dewasa. Lebih calm kita lihat dengan posisi barunya sebagai kapten kesebelasan. Cukup impresif penampilan Diego Mitchell sejauh ini. Tangan gawang untuk Borneo FC. Nadio Arga Winata masih berusia 20 tahun. Hari ini masih cukup panjang. Cukup panjang tentu saja. Dan mampu menjawab kepercayaannya cukup baik sejauh ini. Bagi Nadio Arga. Sebuah penyelamatan kemampilan tadi dari tendangan. Hendra Dibayo menyelamatkan gawang timbur. Yang bisa dari kebobolan lebih awal, di bawah pertama. Ya, ini menjadi sebuah motivasi juga tentunya bagi Nadio. Untuk bisa tampil lebih baik lagi. Karena kita tahu bahwa hanya ada satu nama lagi di bawah mistah gawang yang disiapkan oleh Borneo FC. Dekian buka Claudio Pandainu. Ini memang persaingannya adalah menghadapi kipar utama mengawal Tido. Dia bisa mendapatkan tempat dalam starter. Ya, cukup positif ya persaingan seperti ini. Bagaimana juga memberikan pilihan alternatif juga bagi pelatih wanita setiawan. Dalam kondisi mengaruhi kompetisi yang cukup panjang dan cukup padat. Pak Anin Dito gagal tadi upaya untuk bisa melewati Marlon dan juga Julian Kaubert. Ya, ketika kita melihat video pemain asing yang diturunkan di lapangan oleh Borneo FC. Kita belum bisa melihat penampilan yang cukup menonjol. Ya, bahkan kita juga belum melihat pergerakan yang cukup ekrosif dari seorang pendana low-picking. Dalam menjadi pemain yang melayar bola di lintu depan. Kita sering melihat bagaimana Marlon membawa bola. Namun juga lebih banyak ketika ia bergerak sedikit, melebar atau membuka ruang bagi Lerby. Sebetulnya memang diharapkan pergerakan dari Faubert dan juga slow-picking di susu tengah. Yang terlihat seolah-olah memang seakan-olahkan mesti kalah penguasaan bola dibandingkan dengan Bayu Pradana ya. Betul. Begitu dominan penampilan Bahtiar dan juga betul sekali. Slow-picking, Julian Faubert kali ini. Coba dorong bola ke depan. Bisa saksikan, side. Coba mencari Lerby. Benar-benar seperti terisolasi tampaknya menjadi seorang target man di depan. Masih belum bisa menunjukkan kualitas terbaiknya Lerby. Balik kita saksikan dalam tanyaan ulang bagaimana upaya dari Julian Faubert. Coba menciptakan sebuah umpan kerobosan Lerby. Kalau ini gestur penampilan dari Faubert, mata dia jauh memandang ke sayap kiri, namun bola dia arahkan ke tengah. Cukup baik paling tidak sebetulnya. Niat ataupun juga maksud dari seorang Faubert tadi. Hanya memang membutuhkan pemahaman yang lebih baik lagi, posisi ini juga yang lebih baik lagi untuk terhindar dan jebakan offside. Pengalamannya di kompetisi-kompetisi Liga Eropa menjadi sebuah nilai positif yang bisa ia berikan kepada sekuat lainnya di Bona Eropa. Ini bahkan juga diiakan oleh rekan-rekan timnya ketika mengatakan bahwa Julian tidak pelikin juga membagi pengalaman. Ya, paling tidak melupakan cerita ketika dia sempat tertidur di beda main saat di Eropa. Masih belum berbahaya tampaknya upaya dari Mitra Kukar. Kembali kita lihat dalam tanyaan ulang bagaimana upaya tadi dari Hendra Adibayau yang cukup eksplosif berulang kali. Ia mengandalkan kecepatan dan mencoba melalui Abdul Rahman. Ya, dan kalinya memang sepertinya duel lebih banyak terjadi antara Andy Bayau dan juga Abdul Rahman dibandingkan antara Dedy Harton dan juga Abdul Rahman. Jadi swap position, switch position antara Adibayau dan juga Dedy Harton. Wow, abisional ikut naik ke depan mencoba menghalau bola. Namun kembali penguasaan dapat direbut. Membangnya oleh Mitra Kukar. Wow, kontrol yang baik tadi. Ini di Tawayu. Kontrol bola kali ini mulai mengatur tempo serangan. Kirimkan upan ke depan. Ada Fernando Ortega di sana. Dapatkan dukungan dari Hendra Adibayau mencoba mengurung pertahanan dari Borneo FC. Oh, Hendra. Ya, dibutuhkan komunikasi yang lebih intens antara Hendra dan juga Ortega yang memang harus dimengerti kemana bergerak, kemana memberikan bola. Seperti apa bola, tipikal kesukaan mereka. Mulai kesal tampaknya Rafael Berkismerin. Jumseva melihat anak aslinya masih belum bisa memaksimalkan peluang yang ada. Tibo, gagal tadi upanya untuk bisa mengirimkan upan masuk ke dalam kotak penalti. Masih di Tisbonai. Ser dan Lopicic ada di sana. Lopicic. Kerjasama tadi dengan Sultan Salman. Dipatahkan saja oleh Bayu Pradana. Impresif penampilan dari Bayu. Ya, ada pemandangan terkenaan dari Borneo. Kita dengar menjadi seorang jenderal di lini tengah. Jadi pemain pertama yang melakukan presi ketika bola hilang ataupun juga lawan-lewat hingga dari lapangan Mitra Kukar. Juga menjadi pemain pertama yang berupaya terus menjemput bola, mengalirkan bola. Sekarang sebuah hal yang positif membuat para pemain Mitra Kukar mencoba lebih baik dalam penguasaan bola. Kembali kita saksikan bagaimana para pemain Mitra Kukar mengendalikan permainan. Bangun sebuah skema dari belakang. Oh, tidak terburu-buru tadi Bayu. Kerjasama yang apik coba dirancang. Mauricio di lini belakang. Mauricio mulai naik ya. Reset masuk ke dalam area pertahanan dari Borneo FC. Tekan kaya datang. Anilito Wayu. Bernando sudah berlari ke dalam kota penalti. Oh, Anilito! Dengan kaki kiri dari. Luar biasa kita lihat sebuah visi yang sangat baik dari Anilito Wayu. Benar-benar menjadi sosok sentral di upaya serangan dari tim Mitra Kukar. Meskipun ada pergerakan tadi dari Ortega, namun ia memilih lepaskan sebuah tendangan kaki kirinya. Dan lagi-lagi, Nadil Argawinata menunjukkan kemampuannya. Pembacaan araba yang sangat baik, renseker yang sangat baik. Ya, kemampuan untuk bisa mengelamatkan gawang tadi cukup baik diperlihatkan oleh Nadil Argawinata. Kita akan mengikuti water break untuk sementara. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Mirsa MNCTV. Dan kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Pertandingan di mana kali ini mitra Kukar memiliki tendangan penjuru setelah penyelamatan dibilang tadi dari Nadyo Argawinata, Anindito Wayu, tidak terburu-buru, Henry Adibayau, angkat bola ke dalam kotak penalti, berandu tadi di sana. Hance ball ketika mencoba mengontrol bola. Hance ball ketika mencoba menguasakan bola untuk Borneo FC. Nadyo Argawinata tampil cukup impresif sejauh ini. Dia menjadi penyelamat di bawah mistar gawang Borneo FC. Berulang kali kita saksikan bagaimana pemain ini benar-benar menghentikan upaya dan upaya yang dilakukan oleh para pemain dari mitra Kukar. Ya, absennya Muhammad Ridon jelas tidak terlihat sebetulnya karena memang penanggungan cukup cemerlang dari Nadyo. Dan juga menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas yang cukup pantas misalnya manusia yang memang masih sangat muda. Ya, dengan postur tinggi 185 cm saya rasa memang ia punya postur yang cukup ideal untuk jadi punya kegawang. Sedan Lovicic, Borneo FC, mencoba kembali merubah arus serangan. Abdul Rahman, Marlonda Silva tadi bekerja sama dengan baik. Sama dengan Abdul Rahman, tidak terburbur. Julian Paubert mencoba menjadi kreator dengan mengirimkan sebuah upan tadi. Oh, Lerby gagal tadi upaya ketika mencoba meneruskan dan menyodorkan bola ke Tiers Bonai. Anindito Ngayu kali ini serangan balik. Coba diterapkan oleh para pemain mitra Kukar. Hendra Adibahyao, hilangan kontrol tadi. Ya, peran dari Anindito jelas menggantikan peran yang memang ditinggalkan oleh seorang Septian David Maulana. Yang memang tidak bisa juga memperkuat tim mitra Kukar karena ada panggilan timnas. Dan sejauhnya juga cukup efektif. Insafi memang ini juga cukup percaya diri. Selain berdual satu lawan satu, dia juga cukup percaya diri dalam melepaskan tendangan jarak jauh. Leonard Tupamahu itu Borneo FC. Diego Mitchell yang ada di sana. Tidak terburu-buru dia. Coba memainkan umpan-mpan pedang di area pertanian. Dan Leonard langsung dorong bola ke depan dan mencoba mencari Titus Bonai. Tikan dengan baik tadi. Reddy Siregar. Lembar ke dalam untuk Borneo FC. Balik kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana Reddy Siregar cukup apik dalam melakukan kawalan terhadap Titus Bonai. Berulang kali ya mematikan langkah Tigo ya. Ya namun praktis membuat Randy juga tidak bisa leluasa bergerak ya. Karena ya terlihat lebih banyak berada di area sendiri menjaga pergakan Titus Bonai. Dan juga Diego Mitchell. Karena kalau kita juga ntar-ntar serangan dari tim Borneo lebih banyak di sisi kanan ya. Di posisi di mana seorang Randy Siregar berada. Kita lihat bagaimana kali ini. Borneo FC yang mencoba menekan mengurung pertahanan dari Mitra Kukar. Sultan sama ada di sana. Mencoba mengontrol bola melewati satu pemain. Melupaskan sebuah empat lambung. Halau saja tadi. Masih dapat direbut kembali oleh Julian Paubert. Oh kontrol bola yang kurang baik tadi. Namun dapat dimenangkan kembali oleh Diego Mitchell. Kita saksikan tekanan. Terima kasih. Ya di situ lainnya juga parfaemen Borneo tidak mau terpancing ya. Kita lihat. Mereka tetap berada dalam posisinya. Dan kita lihat ketika mau masukin seperti gaya. Bola memang seringkali hilang dari penguasaan Mitra Kukar. Mauricio Leal. Kayak sangat berbahaya kita lihat. Dan memang layak di Ganjar Kartu Kuning. Sebuah sergapan tadi dari Abdurrahman terhadap M. Bahtiar. Terlambat jelas. Ya. Mencoba bermain lebih Spartan untuk bisa dapatkan penguasaan bola tadi. Harus lebih berhati-hati. Karena memang di sisa pertandingan ada kemungkinan dia akan terus diganggu. Ataupun juga dimaksimalkan. Ataupun dicoba mengambil keuntungan dari pergerakan para pemain sayap Mitra Kukar. Dan yang menyisir sisi kiri. Pertahanan dari Borneo FC. Ya kontrol yang jenius tadi dilakukan oleh Muhammad Bahtiar. Untuk menghindari sergapan dari Abdurrahman. Justru malah menjadi beruntung dan memberikan kartu kuning. Untuk pemain yang juga sempat memperkuat Persibah Balikpapan ini. Hendra Adibayau. Sisoning yang sangat baik. Dari tadi kita saksikan dari pemain kecil ini. Di sektor sayap. Sebelah kiri pertahanan dari Borneo FC. Lampar ke dalam. Surizal Abdul Gamal. Renato Ortega. Dikepung oleh dua pemain. Bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Oh pelanggaran tampaknya sedikit terlambat. Kita lihat. Mendengar bunyi bibit dari wasit. Ya kesempatan tentunya bagi Mitra Kukar. Iya dan kembali mengancam. Betul sekali. Di posisi yang juga sepertinya mengundungkan bagi Anin Dito Wahyu. Dengan kemampuan kaki kirinya yang cukup baik. Dan bola-bola seperti ini. Ketika bola-bola swing in. Atau yang mengarah. Melengkung ke dalam. Ini yang akan sangat terbahaya. Tentunya bagi area pertahanan dari Borneo FC. Karena mereka memiliki Mauricio Leal. Memiliki Deddy Gusmawan. Dan juga Ortega sendiri. Yang siap untuk menyambut kendangan dari Anin Dito Wahyu. Kendangan bebas untuk Mitra Kukar kali ini. Kesempatan bagi Naga Mekes. Untuk mengancam gawang dari Borneo FC. Lima pemain sudah berada dalam kotak penalti. Maka ini bisa menjadi sebuah kesempatan. Sudah dilakukan. Langsung saja. Anin Dito. Cukup ambisius lah bagi memainkan ini. Iya. Dan yang memilih untuk langsung mengarahkan bola ke gawang. Dari Borneo FC. Damun lagi-lagi. Sebuah shape yang sangat baik. Dari penjaga gawang muda yang dimiliki oleh Borneo FC. Nadeo Argawinata. Mengangkung dengan tajam tadi. Bussema. Kembali melahirkan tenaga penjuru lainnya untuk Mitra Kukar. Deddy Hartono. Yang akan mengambil situasi ini. Sebuah ujian lagi tentunya untuk Nadeo Argawinata. Sudah dilakukan. Oh Nadeo coba keluar untuk langsung menghalau bola. Ya pelanggaran nambangnya. Terlebih dahulu tadi ada pelanggaran nambangnya. Memang area kekuasaan seorang penjaga gawang. Sedikit saja diganggu. Menurut berakibat sebuah tiupan wasif. Ya kita masih belum bisa melihat pergerakan eksplosif dari Julian Faubord. Karena statusnya sebagai pemain yang cukup bersinar tentunya. Di ajang Liga Eropa menjadi salah satu hal positif yang dimiliki oleh Borneo. Namun saya sekali sejauh ini ia masih belum bisa memberikan kreasi yang cukup baik. Ya ada spektasi tinggi kita sebutkan sebelum pertandingan. Bahwa bagaimana ia dipuji juga oleh wasif setiawan. Meskipun posisinya diubah. Namun juga menunjukkan progres yang sangat positif dalam latihan. Namun kita lihat bagaimana Bayu Pradana. Mbak Tiar justru mampu menguasai lini tengah. Cukup baik mereka dalam menguasai bola. Melakukan pressing. Sering juga menjadi pemain pertama yang merebut bola. Dan inilah yang membuat pergerakan dari Faubord. Dan juga lo pikir kok harus dengan intensitas yang lebih tinggi lagi. Untuk bisa menguasai lini tengah. Sangat padu duet dari Muhammad Bakhtiar serta Bayu Pradana dalam menjaga kesimbangan di lini tengah Mitra Kukar. Dan ini berulang kali mereka lakukan. Sehingga membuat duo pemain asing dari Borneo FC cukup frustrasi di lini tengah. Betul sekali. Dan memang kendali penguasai bola. Lini tengah memang benar-benar dimiliki oleh Mitra Kukar. Lemparan ke dalam kali ini dimiliki oleh Borneo FC. Ada Diego Michels di sana. Coba kirimkan umpan ke depan kepada Titus Bonai. Kembali kepada Diego. Dorong bola ke depan. Masih berada dalam area permainan. Dan kita saksikan ada Sultan Sama. Tidak terburu-buru dia. Diego mencoba mencari opsi yang berbeda untuk bisa menekan pertahanan dari Mitra Kukar. Oh hampir saja tadi terjadi kesalahan. Leonard Cumpah mahu. Oh mencuri bola kita saksikan. Bayu Pradana. Sama dengan Hendra Adibayau mencuri bola. Sempatan kali ini ada Marloda Silva. Mulai masuk melakukan penetrasi ke dalam kotak pengalti. Masih Marloda Silva. Mencoba melakukan tiga pemain di sana. Terbuang. Ya terlalu ambisius. Terlalu individual. Bagaimana sebenarnya ada tiga rekan dari Marlon berada di kotak penalti. Ada peluang. Ada Lerby di sana. Ada juga Titus Munai. Dan juga Sultan Sama di tiang jauh. Namun ia lebih memilih melepaskan tendangan yang justru tidak sama sekali jauh dari Gawang Yujayohun. Ya. Ada total lima pemain dari Borneo FC. Termasuk dirinya sendiri di dalam kotak penalti. Ia punya banyak opsi sebenarnya untuk bisa mencuri gol tadi. Sayang sekali keputusan yang diambil oleh Marlon da Silva gagal membuahkan hasil bagi Borneo FC. Kesaksikan kembali dalam tayang ulang bagaimana Azamat Baymatov mencoba memotong laju dari Endra Adibayau. Ya sepertinya memang ada setuhan namun wasit sebenarnya bukan sebuah pelanggaran. Bola tadi play on tetap untuk tim Borneo FC. Dan berakibat sebuah peluang tadi bagi Marlon da Silva. Dan cukup menurut bagaimana Endra Adibayau nampaknya sudah kembali bangkit dan siap untuk mengajukan permainan. Cukup mengancam posisi dari Endra Adibayau sepanjang babak pertama ini. Dengan memanfaatkan kecepatannya. Setelah pergerakan yang cukup baik dalam mengecoh Abdul Rahman tadi sepanjang pertandingan. Ini berbanding terbalik dengan Sultan Sama dan Citus Bonai yang beroperasi di sektor saya bagi Borneo FC. Ya jelas sangat berbeda kalau kita lihat intensitas juga pergerakan dari kedua pemain. Memiliki permainan. Bahkan juga Edithar tanda juga cukup baik di sisi kiri beberapa kali yang mampu melakukan pergerakan yang merepotkan. Dan di sisi lain sebetulnya secara skema sudah jelas para pemain Borneo mencoba menekan, mencoba mengambil jumlah pemain. Namun lagi-lagi pergerakan mereka di sayap memang terlihat lebih simpel. Namun juga akurasi umpan yang belum terlihat cukup maksimal. Sehingga tidak ada servis yang begitu baik bagi Maroon dan juga LRB. Yoo Jae-Hoon kali ini yang memiliki penguasaan bola penjaga gawang baru yang didatangkan musim ini. Mulai karirnya bersama dengan Dayjohn Citizen. Sebelum ia mulai karir di Indonesia bersama dengan Persipura di tahun 2010 hingga 2015. Yang sempat bergabung dengan Bali United ya. Betul sekali ini musim ini memang tidak lama dan sepertinya seolah-olah memang Persipura adalah rumah bagi, rumah kedua bagi Yoo Jae-Hoon. Namun kali ini juga harus memulai pengembaraan barunya bersama dengan Borneo FC. Tangan gawang. Bitrakukar, Yoo Jae-Hoon. Oh, dipotong dengan baik tadi oleh Azamat. Kita saksikan kembali bagaimana Lokicic dan Diego Mitchell tadi tampaknya mencoba memenangkan penguasaan bola. Namun sayang Marlon Da Silva berada dalam kondisi yang tidak siap tadi untuk menerima bola. Di luar meninggalkan area permainan. Masih begitu atraktif tampaknya dukungan dari Pusapani ya. Berharap agar timnya bisa segera mencuri gol di babak pertama ini. Ya, dan kita juga belum melihat kombinasi yang Apik, Marlon antara Sultan sama dan juga tutus Bona yang terlihat memang bergerak seperti sendiri-sendiri. Dan di sisi lain juga Lerby memang posisinya sebagai target men. Lebih banyak berada di posisi tengah dan belum mendapatkan servis yang begitu maksimal. Belum ada bola-bola yang menjadi kesukaan dari seorang Lerby dikirimkan kepada Lerby dan ini membuat kesulitan bagi tim Borneo FC. Ya, ini adalah salah satu PR yang harus dikerjakan oleh Iwan Setiawan. Jika ingin menghidupkan seorang Lerby Aire Andri agar bisa menemukan insting dan ketajamannya tentunya. Dia harus mendapatkan supply yang cukup baik dari rekan-rekan yang lebih kenapa. Lempar ke dalam untuk mitra kukar. Minta rekan-rekannya untuk naik ke depan, nampaknya. Tawayu tadi. Rali pada Reddy Siregar. Hujung jalan yang bawang pertama kita nantikan apakah memang mitra kukar bisa memecah kebuntuan Reddy Siregar tadi. Ini Tawayu kembali Reddy. Kita saksikan mencoba menekan dari sektor kanan pertahan burung. Oh, umban tarik tadi. Ada Hendra Adibayau. Sayang sekali, sebuah kesempatan, peluang yang sangat baik dari seorang Hendra Adibayau. Berawal dari skema yang cukup positif. Diterapkan oleh Reddy Siregar. Sayang masih belum bisa menemui sasaran. Ya, cukup sederhana. Cukup simple. Pola serangan dari tim mitra kukar. Dan kita juga sebuah empat cutback yang sangat baik. Dan peluang kedua terbuka bagi Andibayau, Hendra Adibayau untuk melepaskan kendangan. Namun lagi-lagi masih belum mampu menggetarkan gawang dari tim Borneo FC. Ya, sejauh ini memang peluang-peluang matang lebih banyak dimiliki oleh mitra kukar di jalan yang bawang pertama ini. Ya, kalau memang kualitas skema kombinasi permainan ini memang sedikit lebih baik dibandingkan Borneo FC. Kalau kita lihat bagaimana pergerakan, kemana Andibayau bergerak, kemana dukungan pemain yang lain terlihat lebih baik dibandingkan tim Borneo FC. Ya, kita lihat beberapa kali bergerakan mereka juga cukup baik. Masuknya sudah terlihat bagaimana mereka ingin menekan. Namun lagi-lagi terlalu banyak sisi individualis yang harus lebih dikurangi dari tim Borneo FC. Puasan bola kembali menjadi milik mitra kukar. Dua menit tambahan waktu diberikan oleh ofisial pertandingan. Dedy Guzmawan, jauhkan bola ke depan. Kita saksikan apakah kembali Anin Dito Wayu memberikan upan yang sangat baik kali ini. Dipotong saja tadi. Diego Michels, Julian Faubur. Oh, kurang cermat tadi dalam mengirimkan upan. Bayu Pradana kembali memenangkan penguasa bola kepada Hendra Adibayau. Tekanan kembali datang dari mitra kukar. Kerjasama yang cukup baik. Tidak offside kali ini. Hendra, coba lepaskan semua upan. Potong begitu saja. Nah, di warga winata. Cukup baik kita lihat permainan, kombinasi yang cukup kreatif bagi membeli sama tiga pemain. Keregerakan tanpa bola, bola-bola silam. Dan inilah yang membuat variasi serangan dari tim. Oh, Lerby Ali Andri tadi tidak terkawal. Beruntung, Horisio Leal cepat dalam bereaksi untuk bisa memberikan kawalan di sana. Ya, maupun yang terlaksin dengan sangat baik oleh duet center back. Dedy Guzmawan dan juga mau Horisio Leal nyaris saja. Tadi sekali saja ada ruang bagi Lerby. Namun tidak ada kesempatan untuk melepas ketendangan. Menit bisa menjadi sebuah waktu yang cukup untuk bisa mencuri gol tentunya. Bagi kedua tim. Hendra Adibayau beroperasi dari sektor kiri pertanian Borneo FC. Mencoba melewati Abdul Rahman baik sekali. Mendapatkan dukungan dari Dedy Hartonot. Shooting langsung. Gagal dan menghasilkan randul. Belum berhasil. Upaya demi upaya yang dilakukan oleh Mitra Kukar. Dipatahkan secara terus-menerus oleh Nadio Argawinata. Sangat eksplosif pergerakan dari Hendra Adibayau. Namun juga sangat baik pembacaan bola dari Nadio Argawinata. Benar-benar kita lihat di babak pertama. Menunjukkan kualitasnya cukup baik dalam membangun serangan. Dalam menciptakan sebuah peluang. Namun hanya memang finishing yang belum pernah cukup baik. Cukup terbuka. Kita saksikan. Bumi siapa? Marloda Silva. Mulai dalam kotak penalti. Lagi-lagi kita saksikan. Masih belum bisa menemui sasaran tadi. Antara umpan ataupun langsung melepaskan tembakan. Dan kebingungan namanya Marlon. Dengan positif game cukup ideal. Tentu tidak mudah menaklukkan seorang Mauricio Leal melalui duel-duel udara. Dan memang sangat baik juga pergerakan pembacaan. Atau pengujian terhadap dari Mauricio Leal. Berulang kali. Main yang menjadi general di jantung pertahanan Mitra Kukar ini. Mematahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain Borneo. Marloda Silva. Oh, kita saksikan bagaimana yang mencoba mengkontrol bola. Lepaskan sebuah upan. Masih ke dalam kotak penalti. Bukan sebuah pelanggaran. Pertanikan masih dilanjutkan. Lerdy. Tidak ada ruang untuk melepaskan syuting tadi. Ya, seolah-olah memang melepaskan. Ketika bola berada di sepakai pemain Borneo. Aif yang menyerang. Diserahkan kepada para pemain itu menghadir keputusan sendiri. Sehingga memang berkali-kali peluang di kotak penalti berakhir dengan percuma. Lovicic kali ini. Yang berbenturan. Dengan pemain dari Mitra Kukar. Bisa kita saksikan dalam tayangan ulang. Redisiregar tampaknya. Sebuah naik link dengan menghuntung dari. Laju dari Redisiregar. Dan menyebabkan pemain ini harus berkapar di harus lapangan. Masih belum ada gol di jalan yang bapak pertama. Dalam laga pembuka Piala Gubernur Kaltim 2018. Yang mempertemukan Borneo FC berhadapan dengan Mitra Kukar. Busa Mania yang hadir di sana. Untuk menantikan gol lahir dari kaki-kaki pemain Borneo. Agar bisa menjadi modal untuk menatang bapak kedua nanti. Randy. Ringis kesakitan kalau kita saksikan dari raun wajahnya. Memang cukup keras tadi. Ekleng yang dilakukan oleh Lovicic. Ya pemain yang juga masih pun memiliki posisi asli sebagai seorang fullback. Kanan atau kiri juga pernah berperan sebagai seorang gelan yang serang namun striker. Namun kali ini kembali lagi di posisi sebagai back kiri. Ditempatkan oleh pelatih Rafael Berges. Ya di usianya yang 31 tahun ya juga sudah cukup malah melintang di kompetisi sepak bola nasional. Bersama dengan Sriwijaya, Rizik, serta Persela. Dan peluit. Akhir jalannya babak pertama telah dibunyikan di Stadion Palaran. Dalam laga antara Borneo FC berhadapan dengan Mitra Kukar FC. Tidak ada jalannya babak pertama. Kita nantikan perubahan taktik apa yang akan dilakukan oleh kedua pelatih. Untuk bisa merubah keadaan nanti di jalannya babak kedua dalam melanggap buka Piala Gubernur Kalbin 2018. Jangan kemana-mana pun diri saya. Karena kami akan serah kembali setelah pesan-pesan berikut ini hanya di MNC TV. Mari bergabung menjadi caleg perindu sekarang. Berjuang bersama Partai Perindu, kita wujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adilan makmur, berlandaskan, Pancasila. Mudah caranya, datang langsung ke kantor DPP Partai Perindu atau Kantor Perindu di kota Anda. Lengkapi dokumen diri, segera daftar sekarang. Partai Perindu, membangun masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Untuk Indonesia Sejata. Sari Awal Bipir pecah, pecah, panas dalam. Ini bintang tujuh panas dalam. Redakan gejala panas dalam. Tujuh panas dalam. Terima kasih. 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 Kilo Raya, malam ini, live di MNC TV. Belum bisa bekerja dengan baik, artinya Dirga Lasut mungkin bisa menjadi sebuah pilihan ya? Iya, dalam skema mungkin ketika mencoba paling tidak mengerbut penguasaan di lini tengah. Bagaimana superioritas dari Bayu Pradana dan juga Embahtian begitu baik memang dibutuhkan sosok gelandang bertahan murni. Yang memang kalau ada menyebut nama Dirga Lasut cukup punya potensi ya di bangun cadangan. Dan juga mungkin bisa lebih mendorong untuk lebih bergerak, lebih aktif, lebih kreatif, lebih bergerak. Dan kalau kita lihat juga Titus Bonai, Sultan Saman, terlihat secara individu cukup baik. Namun secara hati memang belum terlihat kualitas yang sangat baik. Dan sehingga memang ini paling tidak mungkin akan dilakukan oleh Westyawan. Hanya memang kalau kita lihat pertimbangannya fisik, kita tidak melihat fisik yang buruk di Bayu Pradana. Mereka sampai cukup baik, mereka berlari, bergerak, tidak cukup aktif. Hanya memang sepertinya ada waktu bagi Westyawan untuk melihat dulu perkembangan di Bayu Pradana kedua. Opsi untuk mengganti bisa dilakukan paling tidak, terutama merebut kekuasaan di lini tengah. Ya intinya adalah bagaimana membuat Lopicik atau Julian Faubot sedikit bermain lebih baik ke depan. Mungkin pilihannya seperti memasukkan Dirga Lasut sebagai gelanda pertahanan yang coba dilakukan. Seperti memainkan menjematik untuk bisa membuat Fogba naik ke depan ya. Ya dan juga kalau kita lihat di daerah kan bangun cadangan masih ada Abrijal Umanayro. Yang juga gelanda yang kreatif, gelanda muda yang paling tidak akan mengubah warna di lapangan. Dan memang ini dibutuhkan, karena kalau memiliki pergerakan dari Lerbi, Lerbi jelas dikunci oleh Al dan juga Dirga Gusmawan. Memang dibutuhkan pemain yang lebih bergerak, lebih aktif dan memancing pergerakan dari 20 bag mereka juga. Dan ada yang di Siregar, ada Abdul Gamal yang lebih membuka ruang dan disitulah sebetulnya peluang. Dan membuat Bayu dan juga Bakhtiar lebih bekerja keras membantu pertahanan. Sehingga ada peluang bagaimana untuk menekan lebih membahayakan dari lini pertahanan yang terlaku kar. Ketika kita melihat bagaimana performa dari Muhammad Bakhtiar serta bayi berada di tengah, ini memang menjadi salah satu hal yang impresif yang ditampilkan di bawah pertama. Tapi bagaimana dengan penampilan lini depan mereka? Ada Fernando Ortega yang lapangnya masih belum bisa menemukan ketajamannya? Ya, dari sisi ketajaman dengan konteksnya adalah gol memang kita lihat belum ada. Bahkan juga ruang tembak yang dimiliki Ortega baru sekali. Hanya dari beberapa pergerakan, ia cukup eksplosif dan membuka ruang. Beberapa kali kita lihat penampilan dari Henry Adibayo begitu luar biasa, begitu luar. Di lapangan juga kita lepas dari pergerakan sama bola dari Ortega. Hanya memang pergerakan seperti ini harus diimbangi juga dengan servis yang lebih baik dari Anindito. Anindito itu servis cukup baik luar biasa kedua. Hanya memang dalam beberapa kesempatan, keputusan menembak langsung meskipun ada peluang, namun juga melihat pergerakan dari Ortega itu yang harus lebih dimaksimalkan lagi. Kan ketika di sana ada Sefjan David Maulana atau juga Arisoyana, memang bola lebih banyak mengarah kepada Ortega. Namun kali ini kita lihat lebih banyak justru Ortega sebagai pembuka ruang. Ya kalau kita melihat tadi di bawah pertama juga raut wajah dari Fernando Ortega sempat sedikit frustasi ketika ia mencoba merancang sebuah skema serangan, memanfaatkan bantuan dari rekannya, tapi memang masih belum berjalan menjadi sebuah tim. Masih ada proses adaptasi di sana tampaknya? Ya jelas proses itu. Dan memang inilah momentumnya, inilah waktunya untuk mereka terus mencoba beradaptasi. Hanya sebetulnya memang sudah cukup, kalau hitungan pertandingan dari turnamen sebelumnya, dari sisi latihan dan bahkan juga uji coba memang sudah cukup panjang. Hanya disini lebih kepada berbagai peran menengah lebih memastikan lagi sebetulnya ketika Ortega bergerak, ketika Ortega mencari ruang. Sebetulnya memang tujuannya adalah bagaimana ia memberikan ruang untuk bisa menekan. Dan beberapa kali kalau kita lihat dalam situasi mereka melakukan passing game dari pertahanan, Ortega itu bergerak sampai ke garis pertahanan. Namun bola tidak mengarah kepada Ortega. Ini sebetulnya memang hal yang bisa lebih ditekatkan lagi dari Timinta Kukar. Ya, memaksimalkan peran Ortega menjadi sebuah player besar tentunya. Bagi Coach Rafael Barguismanin di jalan yang babak kedua, masih ada banyak waktu tentunya untuk bisa mencuri gol. Kita akan bahas waktu itu nanti. Sampai sejenak komentar Anda, Bung Sefa. Jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan selamat datang kembali setelah pesan-pesan. Berikutnya. Saya selamat Nur Cahaya. Nur adalah Cahaya. Cahaya adalah Cahaya. Cahaya, Cahaya. Mongkatan saya di Sabah Bola selalu bersinar. Tapi, untuk menggapai semua itu diperlukan juga kedisiplinan, tim yang solid, tim pelatih yang hebat, dan fisik yang berenergi. Saya selalu minum Kuku Bima Energi Rasa Anggur. Yang ini nih, agar energi saya tetap optimal. Raso, raso, raso. Piala, Gubernur Kaltip, adu strategi antar dua klub tanggung. Jadilah, saksi terciptanya gol-gol spektakuler. Bersia Semana, versi Arema. Malam ini, eksklusif GBMC TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, Sinatron kunantan tayang lebih awal, pukul 18.00, hanya di NNC TV. Sampai jumpa di NNC TV. Apakah memang masih butuh kreatifitas lain untuk bisa dimasukkan di bawah kedua? Ya, kalau hitungannya dalam memasukkan pemain pun sebetulnya, opsinya ini sebetulnya kalau hitungan mau main kreatif, ini yang terbaik yang di lapangan. Di sisi dalam memang masih ada Dika, ada Aldino, ada Munega, namun mereka adalah tipikal memang penyerang. Hanya di sini dibutuhkan, yang penting adalah bagaimana kompleksitas permainan yang mereka tunjukkan di bawah pertama, sebenarnya cukup baik. Hanya memang tinggal finishing touch saja yang kurang. Dan ini membutuhkan lebih lama lagi kerjasama, dan ketika permainan mereka mampu menjaga konsistensi, dan sepanjang finishing mereka masih cukup baik, saya kira memang tetap ada peluang bagi Mitra Kukar, kalau tetap memucahkan kebuntuan. Ya, ketika kita bicara mengenai performa impresif dari lini tengah, juga lini depan dari Mitra Kukar, sebenarnya lini belakang dari Mitra Kukar juga sama baiknya. Kita melihat bagaimana Marusio Leal, benar-benar tangguh sekali di kotak penalti, ya benar-benar mematakan serangan dan serangan yang dilakukan oleh Borneo FC, dan ini didukung dengan baik oleh Deddy Gusmawan. Ya, dan menariknya juga dalam beberapa kesempatan ketika covering yang dilakukan oleh Bayu, dan lagi-lagi berperanannya cukup baik. Jadi, seorang Leal dan juga Deddy Gusmawan bisa konsentrasi dan menjaga striker mereka. Bola-bola kedua, ketika bola-bola mengarah kepada mereka mampu menjaga halau, Bayu dan Bahtiar mampu menutup pergerakan lini tengah dari Borneo FC-9, ini adalah kombinasi yang sangat apik, hanya memang tinggal didukung bagaimana Abdul Gamal yang sebenarnya agak mengkhawatirkan, karena beberapa kali pergerakannya cukup berpotensi mendapatkan kartu kuning, dan serangan pun dari Marlon juga banyak dari sisi Abdul Gamal. Ini memang harus terlihat sepadai, mereka harus tetap dengan penampilan konsisten, mereka harus tetap dengan presi yang sama seperti bapak pertama, hanya memang harus lebih kuat lagi dalam membaca serangan dari Borneo, bisa saja ada perubahan permainan di bawah kedua nanti. Ya, masih ada waktu bagi Mitra Kukar untuk terus berbenah, walaupun permainan mereka sudah cukup baik, artinya memang yang harus dilakukan adalah saat ini mencari goal, mencari goal melalui seorang Fernando. Fernando adalah pemain yang sebenarnya bisa diandalkan. Kita sempat bahas bagaimana pemain ini sempat mencetak goal ke gawang dari FC Barcelona di ajang Copa del Rey di tahun 2013, dan saat itu Barcelona diperkuat tim-tim yang hebat, seperti Cies Fabregas, Alexis Sanchez, artinya ia punya kualitas untuk bisa bersinar di ajang sepak bola Indonesia. Ya, positioning naluri itu yang memang dimiliki oleh seorang Ortega, hanya kita memang tidak melihat skill Ortega seperti hanya Marlon yang begitu rajin membawa bola dari sisi kiri-kanan, namun memang itu lagi-lagi sebetulnya tinggal bagaimana di hujung akhir antara Anindito, Bayau lebih mengerti lagi apa yang diinginkan oleh Ortega. Karena sebetulnya kombinasi mereka cukup variatif sebetulnya, untuk ukuran bahwa tim ini baru terbentuk, tim ini juga masih dalam fase persiapan, hanya memang tinggal membutuhkan tahap akhir bagaimana mengerti kemisi terbangun dengan sangat baik, dan ada ruang dalam situasi open play bagi Ortega untuk bisa membobol kegawangan. Ya, ini semuanya cara terlepas dari hal kerja keras seorang Rafael Bargis Merin yang menerapkan implementasi strategi yang sangat baik, sehingga anak hasunya bisa mengerjakan tugas juga dengan sangat baik di atas lapangan. Anda melihat apakah memang masih kendala, masih ada kendala bagi Rafael Bargis Merin ketika mencoba menerapkan strategi yang dia inginkan? Kalau kita lihat dari penampilan lapangan, sebetulnya para pemain seolah-olah, kita tidak tahu sebetulnya secara pasti, secara seperti apa, intruksi yang diinginkan oleh Bargis, namun kalau style of play yang diperlihatkan oleh Mitra terlihat jelas tim ini ingin harus membangun serangan dari bawah, untuk top play, dan memaksimalkan peran pemain nomor 6 dan nomor 8. Di situ ada Bahtiar dan juga ada Bayo Pradana sebagai pemain yang begitu sentral dalam membangun serangan, dan bulat selalu mengalir kepada dua gelandang putahan ini. Dari ketika menyerangan pun terlihat jelas. Pergerakan kedua sayap juga harus tampil lebih kreatif. Kalau pergerakan dari Anindito yang memang sepertinya diberikan ruang yang lebih luas untuk berkreasi, dan juga bagaimana juga penampilan dari kedua sayap mereka, terkadang mereka masuk ke dalam, terkadang mereka bergerak di sisi sayap, sebetulnya menunjukkan bahwa tim ini memiliki skema yang jelas. Hanya memang lagi-lagi masalah jam terbang, hanya tinggal membutuhkan finishing touch-touch saja di akhir nanti. Ya, butuh waktu, walaupun memang kalau kita melihat memang sudah sangat variatif permainan dari tim Aswan Rafael Bargis Merin, dan kesempatan tentunya untuk bisa mencetak gol masih ada. 45 menit bapak kedua bisa menjadi salah satu momen yang sangat menakutkan bagi Borneo FC apabila mereka tidak mengubah permainan mereka seperti yang ditampilkan di jalan yang bapak pertama. Artinya memang harus ada sesuatu yang menyegarkan dari kubu Borneo FC untuk bisa menghidupkan serangan mereka, untuk bisa menekan pertahanan dari Mitra Pukar. Ya, jelas perhitungan dalam 45 menit penguasaan bola, terutama dari di tengah, mereka agak sedikit kedodoran. Hanya memang ketika kalau melihat pergerakan para pemain mereka, mereka bergerak cukup, daya jelajah para pemain Borneo sebenarnya cukup baik. Dan saya berulang kali mengatakan bahwa ada jumlah keguguran jumlah pemain. Meskipun ini sebuah ekspektasi, ataupun sebuah mungkin dari analis kita sendiri bahwa terlihat jelas memang sepertinya pelatih baru yang bisa menginginkan para pemainnya terus menekan, terus melakukan presi terutama ketika menghasilkan bola. Hanya memang lagi-lagi, ketika para rekan mereka sudah berada di dekat-dekat lati, pemain yang menghasilkan bola harus lebih tenang, harus lebih bisa menciptakan sebuah kondisi, di situasi, entah itu bola wolpas atau upas 1-2-3, tapi pergerakan yang memang tidak bisa dihalo atau dipendisi oleh full bank dan juga center bank. Itu memang harus lebih dimaksimalkan untuk kami bawa kedua nanti. Ya, kemenangan menjadi sebuah target tentunya bagi kedua tim, baik Borneo FC dan juga Mitra Kukar di jalannya Bawah ini. Patan masih cukup terbuka lebar, mengingat ini menjadi langkah perdana mereka di Piala Gubernur Kalpim, jika tidak ingin kalah bersaing dengan dua tim lainnya di grup APSIS Marang bersama dengan Arema FC. Kita juga sudah kembali terhubung dengan Stadion Palaran, yang memiliki kapasitas 67.075 penonton yang cukup ramai, dihadiri oleh Midman serta Pusamania untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Masih 0-0, skor di jalannya Bawah pertama. Kita nantikan apakah memang perubahan yang coba diarahkan oleh Coach Iwan Setiawan dan juga Coach Rafael Bergismerin bisa mengubah keadaan di jalannya Bawah kedua ini. Kesempatannya masih cukup terbuka lebar, perubahan yang dinantikan bisa saja terjadi di jalannya Bawah kedua yang pasti intensitas serangan akan semakin meningkat, mengingat waktunya sudah semakin terbatas. Ya memang dibutuhkan sesuatu yang berbeda di Bawah kedua, warna yang lebih berbeda dari kedua tim, baik Borneo maupun juga Mitra Kukar. Dan apa yang telah diberikan di Bawah pertama cukup baik, cukup tajam. Dari Mitra Hain memang dibutuhkan sesuatu yang lebih lagi ekstra, yang lebih kerja keras lagi dari para direkta penyalahan mereka. Dan di sisi lain Borneo APS juga harus lebih kuat, terutama juga di tengah dan mereka service kepada Lerby maupun juga Marlon di depan. Baiklah pemirsa MNC TV, bersiaplah untuk kembali menikmati jalannya Bawah kedua laga antara Borneo FC berhadapan dengan Mitra Kukar dalam laga pembuka Piala Gubernur Kaltim 2018. Saya Stuart Henry dan juga Bung Asep Seva Saputra akan mencoba kembali memandu Anda untuk menikmati jalannya pertandingan. Lempar ke dalam cepat sudah dilakukan oleh para pemain dari Mitra Kukar, Mauricio Leal kali ini. Dina saksikan bagaimana kendali permainan sejak awal langsung kembali dimiliki oleh kubur nagam EKS Bayu Pradana tadi. Dedi Gusmawan tidak terburu-buru dia, kembali kepada Bayu mencoba mengatur tempo permainan dari pasukan Rampail Bartus Merin. Dedi mencoba menemukan ruang kosong tambangnya mulai meresek masuk ke dalam area pertahanan dari Borneo FC. Dapatkan gangguan dari Seher dan Lopicik, diganggu kembali, tidak saksikan dengan cepat. Dedi berpindah sisi, Mauricio Leal mencoba mencari celah yang lain kali ini. main yang masih berhubung bersama Persipura-Jayapura ini. Oh, cerdik sekali tadi Hendra Adibayau. Iya, memang terus mendapatkan pressing, tekanan, dan juga dibutuhkan kecerdikan dalam masa yang terhadap situasi seperti ini. Karena memang pemain yang tipikal seperti Adibayau, atau juga Dedi Hartono, pemain yang rentan terus ditekan, ditekel oleh para pemain lawan. Tenang tadi kita saksikan bagaimana Mauricio dalam menghalau bola. Tidak ingin mengambil resiko agar pertahanan yang rusak oleh gangguan dari Borneo FC. Lempar ke dalam untuk Mitra Kukar. Cepat saja tadi tampaknya Randy Siregar. Dedi. Mitra Kukar kembali mencoba membangun fondasi serangan dari belakang. Mauricio ada di sana. Mencoba menerka ke mana rekan-rekannya akan bergerak naik, masuk ke dalam pertahanan dari Borneo FC. Ini Tawayu. Bagau tadi yang melewati Lopicic. Lopicic coba kirimkan umpan kepada Lerbi. Dihentikan lagi-lagi oleh Dedi Gusmawan. Ini tadi. Dedi Hartono. Bayu. Dan memenangkan penguasaan bola untuk Mitra Kukar. Gitu baik kali ini para pemain dari Mitra Kukar memainkan umpan-umpan pendek di areanya sendiri. Salah satu gaya permainan Spanyol yang cuma diterapkan oleh Rafael Barbos Meri. Hanya memang kita mengharapkan situasi ini terus berkembang ketika mereka melewati lapangan tengah, ketika mereka berada di area pertahanan lawan. Ini yang belum terlihat. Mereka menguasai bola begitu baik, begitu dominan dirinya pertahanan sendiri. Namun ketika mereka masuk ke garis tengah, seringkali bola memang hilang. Mitra Kukar mulai kembali mencoba menyelinap masuk ke dalam pertahanan Borneo FC. Dipatahkan tadi oleh Marlon De Silva. Tarik ke belakang. Nadeo Arga Winata. Leon Atupa Mahu meminta Nadeo untuk langsung mengirimkan bola ke depan. Oh, sambar tadi oleh Titus Bonai. Duel tampaknya dia dengan main dari Mitra Kukar. Ya, cukup rahasikal ya tadi apa yang dilawan oleh Titus Bonai. Dalam tanyaan lambat. Tanya dengan Reni Siregar. Yang sebenarnya di akhir bobok pertama tadi dia sempat mendapatkan perawatan. Ya, salah satu opsi yang harus dilakukan tentunya oleh Reni. Untuk memotong laju bola yang akan diterima oleh Titus Bonai. Walaupun memang Titus Bonai masih belum berada dalam performa terbaiknya ketika ia sedang ganas-ganasnya dulu. Ini adalah pemain yang sangat berbahaya ketika ia berdua dengan Patrick Wangga ya. Ya, bahkan juga Titus tapi cukup impresif bersama PSM Makassar di dua musim sebelumnya. Ini juga mencintang cukup banyak goal dalam skema permainan yang saat itu dimainikan oleh pelatih Coach Reni Albert. Namun kali ini kita lihat belum masuk sepertinya dalam skema yang diinginkan oleh Iwan Setiawan. Pergerakan dari Titus Bonai. Ya, napak lebih banyak beroperasi di sisi sayap kanan. Ya, kalau kita melihat memang pergerakan dari Titus Bonai masih belum cukup efektif di jalan bawang pertama maupun di awal bawang kedua ini. Nantinya ia memang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Karena kita tahu Titus Bonai adalah salah satu penggawa anyar bagi Bono FC ya di musim ini. Tunggolik. Balik pertandingan dilanjutkan setelah jatuhnya Randy Siregar tadi. Dan melihat bagaimana Rafael Berges maharin tampaknya. Coba meminta bantuan kepada tim garis. Dan bebas sudah dilakukan cepat saja. Bayu, coba langsung dorong bola ke depan. Di halaman. Bagian belakang dari Dedy Hartono. Oh! Dihentikan dengan baik oleh Dedy Gusmawan. Cukup rapat? Sangat rapat dan sangat baik pembacaan permainan dari Dedy Gusmawan. Ada Sultan Sama di sana yang memang sebetulnya cukup berbahaya. Pergerakan yang di sini saya. Sultan Sama lepaskan sebuah umpan tadi namun masih membentur. Nantian belakang dari Dedy Hartono. Oh! Clearance yang cukup cerdik. Julian Farber mencoba kembali memenangkan penguasaan bola untuk Borno. Abul Rahman, Diego Mitchell, saya ada di sana. Balik mencoba melancarkan serangan untuk Borno FC. Langsung jauhkan bola ke depan. Mudah tentunya bagi Mauricio Leal yang begitu tenang pemain ini. Dalam melakukan clearance dan mengontrol bola. Cukup tenang kita lihat Mauricio Leal. Memang cukup berbahaya tadi ada Marlon di sana. Sebuah umpan yang langsung mengarah kepada Marlon di area pertahanan ini. Mitra Bukar. Yang kali ini pelanggaran. Yang dianggung oleh Low Picking. Bagaimana dengan Bahtiar. Low Picking sekali ini lebih berani dalam mengganggu pergerakan dari Bahtiar maupun Bayu ya? Ya karena memang dalam skema ketika ia dimainkan lebih sedikit menjaga kesimpangan di pertahanan. Tugas tanggung jawab utama ketika bola lepas dalam menghalau, mengpresi melawan, mencoba merebut bola. Itu yang dia pelanggar di bawah pertama. Nah bebas cepat diambil oleh Mitra Bukar. Deddy. Kembali Mauricio. Masih memperagakan umpan-umpan pendek di area sendiri. Mauricio coba kirimkan umpan ke depan. Gagal tadi upaya kepada Anindito. Julian Fawber kali ini. Menangkan penguasaan bola untuk Borneo FC. Azamat tarik ke belakang kepada Nadio. Mulai membantu membangun serangan dari belakang. Azamat dorong bola ke depan tadi. Dipotong saja. Lenin Dito Wayu. Tidak terburu-buru tampaknya Mitra Bukar. Yo Jehun. Dirimkan sebuah umpan jauh ke depan. Dihalau saja oleh Azamat Baymatov tadi. Dia punya postur tumbuh yang sangat tinggi. Memenangkan duel di udara. Hedra Adibayau. Muasaan kembali cepat berpindah kepada Mitra Bukar. Kita saksikan kali ini. Tekanan kembali datang. Anindito Wayu melewati satu pemain. Mulai mendekati kotak penalti. Henti tadi oleh langkah dari Azamat Baymatov. Pergerakan yang baik tadi Anindito. Namun lagi-lagi ia lebih memiliki untuk melepaskan tandakan langsung. Dan ketimbang untuk melakukan kombinasi tadi dengan Ortega. Berpindah arus serangan. Kita saksikan Diego Michel. Coba lepaskan sebuah umpan lambuk masuk ke dalam kotak penalti. Ditanduk saja dengan mudah oleh Zurizal Abdul Gamal. Ya dan kali ini kita lihat lebih cepat. Tersiap permainan dari tim Borneo ESE. Sekali lagi-lagi dua pemain melakukan ritual khusus. Menggetarkan Jalagawang. Berharap gol akan segera tercita. Tata-tata oleh Lerby dan juga Tibo. Lerby, Eli Andri. Pemain yang jajal kali profesionalnya bersama dengan Putra Samarinda di musim 2012 hingga 2015. Saya Pak Pojok sudah dilakukan. Lopi Cic. Coba mencari tips buonai tadi. Oh! Masih belum bisa masuk dan menembus gerbang pertahanan dari Mitra Bukar. Abdul Rahman pada Julian Paubert kirimkan sebuah chipping bola tadi. Masih dapat diputus dengan baik. Fernando Ortega bahkan ikut turun ke belakang. Ya dan menarik juga di posisi itu masih ada Leonardo Tupamau. Dimanapun Ortega berada. Nampaknya memang Leonardo tidak mau terlapas. Terpaut jarak terlalu jauh. Ya ada instruksi khusus tampaknya yang diberikan oleh Iwan Setihawan. Untuk bisa menjaga pergerakan dari bomber Mitra Bukar ini. Lerbi Eliandri. Lalu banyak pemain dari Mitra Bukar berkerumun di sana. Kembalikan bola kepada Sier dan Lopi Cic. Mencoba menjadi kreator kali ini. Kirimkan uman kepada Titus Bonai. Kesempatan bagi Borneo. Ada Sultan Sama. Lepaskan sebuah upan silang mendatar tadi. Dihentikan dengan baik. Denny Gusmawan. Reddy Seregar langsung jauhkan bola melakukan clearance. Mulai bergerak masuk ke dalam area pertahanan dari Borneo FC. Kita saksikan. Hendra Adibayau beroperasi di sektor kanan pertahanan Borneo FC. Tidak ada sedikit terlambat tampaknya dia. Iya dan cukup baik juga. Sebuah covering tadi dari Diego Mitchell. Dalam situasi tadi sepertinya transisi yang begitu cepat. Dari para pemain Mitra Bukar namun juga tak kalah cepatnya. Diego untuk kembali ke posisinya. Untuk bisa meng-cover pergerakan dari Hendra Adibayau. Kita lihat kembali dalam tayangan ulang. Bagaimana upaya dari. Pelanggaran tadi jauh LRN di Serega. Dalam Sultan Sama ya. Pemain yang ketika masih berada dalam usia mudanya sangat berbahaya. Kita beroperasi di sektor saya. Kita ingat bagaimana kecepatan yang bersama dengan bersikunai itu? Ada juga situasi yang seperti di bebok pertama tadi. Dan ini memaksimalkan oleh Borneo FC. Sedikit berbeda kali ini. Variasi set-piece dari pemain Borneo FC. Dan wasit sudah meroboh kartu kuning. Seperti yang akan dibelakang kepada Mar. Tunggu Leal. Kartu kuning pertama di babak kedua ini tampaknya akan dikeluarkan oleh wasit yang memimpin jalan dan pertandingan. Kepada Mauricio Leal. Main asal Brazil. Menjadi legion asing dari Mitra Bukar. Di ajang piala gubernur ke Altim ini. Karena tadi mencoba melanggar pemain dari Borneo FC. Dan ini tentunya memberikan kesempatan bagi Borneo FC. Untuk bisa memaksimalkan kesempatan ini. Menjadi sebuah peluang yang mengancam gawang dari Mitra Bukar. Marlon da Silva. Dan pemain yang juga cukup kiawai tentunya dalam situasi set-piece. Ya cukup banyak kita lihat pemain spesialisasi bola-bola mati yang diberikan oleh Borneo FC. Ada Lopik di sana juga. Ada Marlon juga. Yang kerap kali ini menjadi eksekutor ketika masih berseragam Mitra Bukar. Dan kali ini namanya boleh dihadapi langsung oleh Marlon. Namun jelas tidak mudah untuk menaklukkan seorang Ijehun di bawah Mistar Gawang. Dengan kemampuannya yang sangat baik dalam mengantisipasi situasi-situasi seperti ini. Kita nantikan apakah memang Serdar Lopicic atau Marlon da Silva yang akan menjadi eksekutor dari situasi tendangan bebas kali ini. Kesempatan untuk memberikan teror bagi Mitra Bukar. Sudah dilakukan. Terlalu tinggi namanya sebuah eksekusi tadi dilepaskan. Ini dia Jaino Matos di sosok yang secara khusus. Untuk menganalisa secara statistik pemain dari Borneo FC. Lalu jauh kita lihat dari Serdar Lopicic kenampangnya. Masih terlalu lemah dalam urusan akurasi dari Serdar Lopicic. Pemain yang musim lalu memperkuat Persiba Balikpapan. Pemain juga yang pernah membawa bol gawang Gianlujibupon saat memperkuat ESL Star menghadapi Juventus di Stadion Teluk Tenggara Bung Karang beberapa tahun yang lalu. Artinya kemampuannya memang sudah cukup terukur ya. Saya sekali memang usianya sudah tidak muda lagi. Sudah 31 tahun. Betul sekali. Kita kembali melihat dalam tanyaan ulang bagaimana upaya dari Kutus Bonai tadi mencoba melewati Reddy Sinegar. Yang menjadikan handsball dan kesempatan lainnya dalam situasi bola mati untuk Borneo FC. Apakah kali ini Julian Foward bisa menggagas sebuah rancangan yang baik untuk menekan pertahanan dari Midrakuka? Ya, kita nantikan jelas. Bola-bola seperti ini menjadi hak dari seorang Foward untuk bisa memberikan umpan dalam jarak misalnya 46 meter ke arah gawang namun sepertinya dia akan memberikan umpan. Julian Foward sudah dilakukan. Masuk ke dalam kotak penalti Marlone Silva. Hampir saja tadi. Kita saksikan seorang Leonard Tumpamahu mencoba menyambut sebuah sodoran dari Marlone Silva dan hampir saja mengancam gawang dari Yuji Hun. Ya, sebuah baik kita lihat bola menjangkau Marlone tidak terkawal dan tadi tidak mampu dihalau. Lagi-lagi, situasi yang kembali mirip terjadi di bawah pertama. Tidak ada pengawalan dari ataupun kepada Marlone dan juga Leo Tumpamahu tidak mampu menjangkau bola yang terlalu jauh untuk bisa membobol gawang dari Midrakuka. Artinya memang sebenarnya sudah terlihat bagaimana kelemahan Midrakuka dalam mengantisipasi situasi set-base. Ini yang saya rasa bisa dimaksimalkan oleh para pemain Borneo FC. Ya, dan paling tidak untuk lebih meningkatkan intensitas, frekuensi, serangan yang serupa, pola yang serupa. Dan saya kira memang hanya tinggal menunggu waktu saja Pak Tidak untuk terus menciptakan peluang bagi tim Borneo ke gawang dari Midrakuka. Lopijic, oh, diputus saja tadi. Randy Siregar membangun serangan balik kali ini untuk Midrakuka. Hendra Adibayau, Diego Michols ada di sana untuk membayang-bayangi. Oh, mendapatkan dukungan dari Randy Siregar. Masih gagal upaya dari Randy ketika Leonak Tupamahu bereaksi secara cepat untuk langsung mengawal dan membayang-bayangi pergerakan. Lempar ke dalam untuk Mitra Kukar. Masih belum aman tentunya gawang dari Borneo FC. Oh, Hendra Adibayau mencoba mengecoh main belakang dari Borneo FC tadi. Ya, cukup skillful. Menurut kita ini yang sangat baik teknik dribbling, sangat cepat seorang Hendra Adibayau. Yang menarik adalah ketika masih bersama tim Las UU 16, Hendra Adibayau adalah duit dari Papua Mario Yagalo. Pemain yang kali ini memperkuat persija. Namun, posisi Yagalo juga sekarang menjadi seorang back yang berbeda. Dengan Andri Bayau, lebih banyak berperan sebagai pemain sayap. Ya, lagi-lagi terputus. Kita saksikan Mitra Kukar mencoba menekan. Cukup cepat Azamat Baymatov tadi untuk langsung meredam tekanan yang dilakukan oleh Mitra Kukar. Namun, masih belum selesai. Angkat masuk ke dalam kotak penalti. Oh, Hendra Adibayau tadi yang dituju. Deku Bichels. Kebaik performanya untuk langsung memotong laju bola. Ya, cukup baik itu. Bagaimana sebuah serangan berawal dari umpan 1-2 antara pemain Mitra Kukar juga tadi dengan Ortega dan sebuah umpan crossing tadi sebetulnya masih mampu dijangkau oleh Ahendra Adibayau. Namun, tidak dalam posisi yang ideal. Dengan gawang untuk Borneo FC. Kesempatan tentunya untuk merubah arus serangan. Nadia Wargawinata langsung kirimkan bola ke depan. Putus saja. Mauricio Leal memanfaatkan postur tubuhnya dan lompatannya di udara. Oh, Titus Bonai kali ini. Mencoba melakukan akselerasi di sektor kiri pertahanan dari Mitra Kukar. Mas Titus Bonai angkat masuk ke dalam kotak penalti. Lerby. Ya, dan akhirnya sebuah umpan crossing yang sebetulnya menjadi umpan-umpan manja dan kesukaan dari seorang Lerby. Namun, kali ini saya yang peluang pertama dari bola favorit seorang Lerby tidak mampu dimaksimalkan, dieksepsi dengan sangat sempurna. Dan ini memang harus berbanyak. Bagaimana kualitas crossing harus mampu menjaga oleh Lerby? Karena ada keunggulan. Kalau kita lihat dalam beberapa kejadian terakhir, bagaimana Lerby dan juga Marlon justru mereka mampu unggul dalam menerima bola-bola seperti ini. Ya, ini yang seharusnya bisa dimaksimalkan dari peran seorang Lerby, Alejandri. Harus lebih banyak suplai bola, umpan-umpan silang, masuk ke dalam kotak penalti sehingga pemain ini bisa menemukan ketajamannya. Kembali lemparan ke dalam untuk Borneo FC. Empat saja tadi oleh Abdul Rahman, kita masih belum bisa melihat adanya pergantian pemain dari kedua kubu. Artinya memang kedua pelatih masih cukup percaya dengan sekuatan Lerby. Ya, terlihat juga dari sisi stamina, dari sisi pergerakan, memang belum ada yang menurun. Hanya tinggal efektivitas yang berbeda. Oh, terlepas! Ruang yang begitu terbuka. Kesempatan kali ini bagi Mitra Kukai, Hendra Adibayau. Dihentikan saja oleh Diego Michels. Saing sekali omong tadi, tidak terlalu akurat menuju kepada konsumsi Hendra Adibayau. Sedikit terlambat tambangnya tadi Bukseva. Sebenarnya ketika Hendra Adibayau sudah mulai bergerak, masuk mendekati kotak penalti. Ya, bola terlambat untuk dilepas. Masih gagal. Paya dari Mitra Kukai melalui Bayu Peradaran. Ya, dan masih belum berakhir kita lihat pergerakan terus. Umpan dari Anindito. Tadi nampaknya kepada Bayu Peradaran dan mengenai sepatutupan kaki dari penjaga gawang Nadia Arga Winata. Lagi-lagi. Sangat baik penampilan dari Winata. Benar-benar menjadi aktor utama sehingga Burniu FC tidak kebobolan sejauh ini. Sejauh sekali ini. Cukup banyak peluang sebenarnya dimiliki oleh tim Mitra Kukar. Sepak pojok untuk Mitra Kukar akan kembali diambil oleh Anindito Wayu. Mauricio Werley Al-Bakar sudah naik ke dalam kotak penalti. Sudah dilakukan. Masih belum bisa mengancam doang dari Nadia Arga Winata. Ya, dalam tempo hitungan detik kita lihat dua ancaman dari Bayu Peradaran melalui sundulan kepalanya. memberikan investasi yang sedikit berbeda dibandingkan beberapa pertama. Kalian terlihat lebih berani untuk bisa memberikan tekanan. Penjaga gawang dari Borneo masih tampil cukup konsisten dengan penampilannya. Ya, melihat penampilan yang seperti ini tampaknya Muhammad Ridho sudah harus mulai cemas dengan posisinya ya. Cukup baik penampilan dari penjaga gawang muda ini. Kesempatan kali ini datang dari Bonde X. Ada Marlon Da Silva mencoba melewati dua pemain terlalu lama. Dia mengontrol bola. Ya, ini memang terkadang secara psikologis. Seorang mantan pemain ketika menghadapi mantan klubnya. Terkadang ada keinginan yang begitu tinggi untuk menunjukkan. Untuk menunjukkan bahwa dia masih layak ataupun juga ingin memberikan sesuatu yang berbeda di hadapan mantan klubnya. Namun memang ini yang harus begitu turunkan ego dari seorang Marlon Da Silva. Ya, di tahun 2016 ya sempat membela Mitra Kutai Kartanegara dan juga mencetak empat gol saat ini ya. Betul sekali. Pelanggaran tampaknya. Tangan bebas untuk Mitra Kutai Kartanegara. Diambil oleh Zurizal Abdul Gamal. Langsung coba menjauhkan bola dari area pertahanan ya. Oh. Zamat, Mbahi Matok. Lompat di udara tadi. Coba untuk memenangkan penguasaan bola. Namun gagal upayanya. Abdul Gamal. Kirimkan bola kembali masuk ke dalam area pertahanan. Dari Bonung FC. Hendrik Adibayau. Kita saksikan bagaimana kecepatan dan kelincahannya. Memang sulit dihentikan oleh satu orang pemain. Itu dua orang pemain untuk bisa meredam kegesitan pemain ini. Betul sekali. Memangkan dengan poster yang tidak terlalu besar. Namun juga kelincahannya, kecepatannya, agility-nya yang sangat baik. Membuat sulit dan harus ekstra waspadang melihat pergerakan dari Hendrik Adibayau. Bakhtiar, Mauricio, Mitra Pukar. Masih belum kehilangan semangat untuk kembali membangun serangan. Mulai bergerak ke depan. Oh. Kehilangan penguasaan bola dari Deddy Hartono. Lopicic. Mindahkan penguasaan bola untuk Borneo FC. Tidak terburu-buru tampaknya. Leonard Tupamahu kali ini. Lopicic. Kembali menjemput bola. Mencoba menjadi kreator kali ini untuk melepaskan PC ke depan. Diego Michels. Titus Bona yang ada di sana untuk menyambut umpannya. Kembali pada Diego. Dua pemain dari Mitra Pukar berkerumun untuk mengurung pertahanan. Mencoba dikerapkan. Menunjukkan skill-nya. Seorang Diego Michels bergerak di sisi kanan ataupun kiri pertahanan dari Mitra Pukar. Kita lihat mampu. Dan tanah kutip mengolongi Siregar. Rene Siregar namun sebuah pelanggaran tadi sudah diberikan oleh wasit. Masuknya lagi. Ketika Diego Michels naik ke depan untuk bisa membantu serangan dari Borneo. Ini mimpinya juga meningkatkan agresikitas serangan dari pesen etam. Sehingga lebih banyak pilihan bagi tim asuan Iwan Setiawan ini untuk bisa mendobrak pertahanan Mitra Pukar. Pendangan bebas untuk Borneo FC. Jihun tambah bersiap-siap untuk bisa mengantisipasi situasi ini. Julian Foward ada di sana untuk bisa menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. 5-6 pemain dari Borneo FC sudah berada di dalam kotak penalti dari Mitra Pukar. Julian Foward sudah angkat bola tadi. Masuk ke dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau dengan baik. Belum bisa mengancam dengan serius gawang dari Mitra Pukar. Igu Michels tadi. Coba kirimkan umpan kepada Marlon Dasilva. Gagal upayanya. Fernando Ortega. Yang memang jarang sekali mendapatkan penguasaan bola di babak kedua ini. Iya, saya ingin senangisinya ada sebuah peluang tadi. Transisi yang tidak terlalu cepat dari pemain Mitra Pukar. Ya, pergantian pemain Sultan Sama tampaknya harus ditarik keluar oleh Coach Iwan Setiawan. Digantikan oleh Wahyudi Hamisi. Main yang musim lalu juga tampil di 19 selaga bersama Borneo FC. Namun memang posisinya selalu kalah dengan Ponario Asama dan Nasri Akbar. Iya, dan kali ini benar-benar kalau kita lihat banyak babak pertama. Dan juga belum terlihat kontribusi yang begitu istimewa dari Sultan Sama. Si Bono beberapa kali yang melakukan pergerakan tusukan. Ya, inilah dia. Kita lihat situasinya sebenarnya ada peluang. Ada chance bagi Mitra Pukar untuk membangun serangan saat dua centerbank yang dimiliki oleh Borneo masih berada di area pertahanan Mitra Pukar. Namun masih mampu ataupun bola tadi mengenai badan dari Abdul Rahman. Ya, memasukkan Wahyu Hamidi yang lebih sering menjadi seorang gelandang pertahanan. Tentunya membuat serdano pikir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mitra Pukar mencoba membalas serangan. Dihalau saja tadi oleh Leona Cuma Mahu. Sebuah spekulasi tadi. Jadi Mitra Pukar untuk langsung melepaskan tempat. Terima kasih. 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 Belakang sehingga Anindito Selangan pijakannya Harus terjaduk Iya, keras sekali Keras sekali memang Wajar tentunya Mendapatkan kartu kuning Ketua keputusan yang tepat dan tegas Dari wasit perusahaan tadi Menghadap aksi kadini Dalam oleh Julian Foward Pendangan bebas dimiliki Kali ini oleh mitra Kutaik Kartanegara Lagi-lagi kita saksikan bagaimana Anak-anak Rafael Berkismerin Mencoba menebar ancaman Kegawang Nadyo Arga Winata Sempatan tentunya Untuk memanfaatkan situasi bola mati ini Ada Bayu Pradaanah disana Bersama dengan Anindito Wayu Anindito langsung saja tadi Masih gagal Melewati bloking pemain Dari Borneo FC Atau dibenarkan kembali oleh Anindito Tekanan kembali datang Sayang masih terlalu lemah Dari Umpan yang masuk ke dalam kotak penalti Vitus Bonai Counter tackle ini Coba dilancarkan Dipotong saja Dari Umpan yang coba digerengar Kepada Sir dan Lovicic Balik kehilangan penguasaan bola Lemparan ke dalam Untuk mitra Kuka Belum berubah kita lihat bagaimana Maska terjadinya Fully break di babak kedua tadi Hanya memang kita lihat Para pemain mitra Kuka Sedikit lebih meningkatkan lagi Grafik permainan mereka yang sepat Sedikit menurun di awal babak kedua tadi Namun yang masih belum cukup Masih belum cukup untuk terus Berikan tekanan terhadap para pemain Borneo FC Ya Perubahan kali ini dilakukan oleh Coach Rafael Bergesmerin Dengan memasukkan Andre Agustiar Ya Rekoran tentunya pemain ini bisa merubah keadaan Menarik keluar Deddy Hartono Kita lihat apakah memang pemain jebolan persik ke diri ini Yang biasanya memang selalu menjadi pelapis bagi setia David Maulana Bisa memberikan angin segar bagi penampilan mitra Kuka Gagal tadi upaya serangan dari mitra Kuka Berpindah penguasaan bola kepada Borneo FC Mencoba melancarkan serangan balik kali ini Deddy Gu Abdul Rahman Kirimkan upan jauh ke depan Terlepas dari jebakan offside Ada share dan no pickings disana Kontrol bola untuk melewati satu pemain Masih no pickings Dua pemain datang untuk menghalau bola Wow Terlangan kesempatan 10 menit Di waktu normal kita melihat bagaimana masih belum juga kedua tim Mambung Citako Dan justru grafik pemainnya memang asli menurut Tak lepas dari kondisi fisik yang mungkin saja Jauh dibandingkan di awal babak kedua Ataupun babak pertama tadi Ya artinya memang ketika Sudah beranjak ke 10 menit terakhir Dari waktu normal konsentrasi Para pemain Ya benar harus dijaga Karena disinilah fisik sudah mulai terpuras Artinya memang Sangat mungkin ada kesalahan-kesalahan yang bisa dimaksimalkan Ya dan memang dalam simpang bola Di 10 menit awal 10 menit akhir Menjadi masa yang sangat krusial Terutama bagi tim Yang tidak mampu menjaga konsentrasi Konsistensi Dan fokus dalam pertandingan Sedikit kesalahan bisa Menjadi bayaran yang sangat mahal Memampu dimaksimalkan oleh lawan mereka Tentangan bebas Untuk Mitra Kukar Kesempatan lainnya bagi mereka untuk Membangun fondasi serangan dari belakang Oh Kontrol yang baik tadi dari Andre Agustiar Main yang baru saja masuk Nanti kan Dari Hartoro Lopici sekali ini Kontrol bola Beroperasi dari sektor kiri pertahanan Mitra Kukar Masih Lopici Mencoba melewati 1-2 pemain Titus Bonai ada di sana Terlalu lama Keputusan dari Titus Bonai Disambar saja tadi oleh Andre Agustiar Anin di Tawayu Coba kirimkan umpan ke depan Diganggu tadi oleh Abdul Rahman Masih ada Mauricio Mencoba mencari Fernando di sana Sempatan masih datang bagi Mitra Kukar Kita lihat bagaimana pemain ini Hendra Adibayu melakukan penetrasi Masih ke dalam kotak penalti Ya Apa yang akan menjadi keputusan Wasi tadi Sempat ada dorongan dari Marlon De Silva Ya Sebuah pergerakan cepat Penetrasi cepat dari Hendra Adibayu Di sisi kiri pertahanan Borneo FC tadi terlihat terjatuh Namun kita belum bisa memastikan Seperti apa Kejadian terjadi Dan Wasi sudah memutuskan Tidak terjadi pelanggaran Papuan ada Marlon di sana Ya ada gerakan Namun memang tidak dalam Intensasi begitu cepat Ya sempat ada tarikan Ada setualan tarikan Namun juga Wasi yang berada Tidak terlalu jauh dari posisi Tidak melihat sebuah pelanggaran Iya apabila Hendra Bayau tadi Lebih cepat jatuh Mungkin situasinya akan berlainan ya Ketika Hendra Adibayu Cukup terganggu dengan pergerakan Marlon De Silva Marlon lebih Sigap dalam menarik tangannya Sehingga keputusan Wasi Tidak terbuka Tidak ada penalti bagi Menterah Buka Terima kasih telah menonton! Terima kasih.